Video ini disponsor oleh PCBWay. Pada video kali ini, saya akan membuat lampu pipa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di PCBWay, kalian bisa mencetak 10 koping PCB hanya dengan harga $ 5. Sudah begitu, prosesnya juga sangat cepat dan kualitasnya juga sangat bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Jika kalian mempunyai prototipe atau project dengan PCB, kalian bisa mencetaknya di PCBWay.com. Dan kalian juga bisa menjadi bagian penulis artikel di PCBWay. Dan setiap kontribusi akan mendapatkan $ 20-100 kupon dan 500-1000 PCBWay. Untuk info lebih lengkapnya, silakan kunjungi link di deskripsi video ini. Untuk membuat lampu pipa ini, bahan yang pertama pastinya kita membutuhkan beberapa pipa. Pipa yang saya gunakan ini adalah pipa yang sering digunakan untuk akwarium. Atau pipa transparan 5 per 8. Pertama, kita ukur panjang pipanya. Untuk panjang pipa ini, kalian bisa sesuaikan sendiri. Pertama, kita potong pipanya. Selanjutnya, kita potong pipanya. Dan karena pipa ini transparan, jadi saya menggunakan warna putih seperti ini. Tempelkan warna putih pada pipa. Fungsi warna putih ini sebagai diffuser cahaya. Selain menggunakan wallpaper, kalian juga bisa mengecat pipa ini. Atau menggunakan masking tape sebagai diffuser cahayanya. Pertama, kita potong sisa wallpapernya. Bahan selanjutnya, saya menggunakan LED strip WS2812B. Potong LED strip-nya sesuai panjang pipanya. Potong LED strip-nya sesuai panjang pipanya. Potong LED strip-nya harga kapal seperti ini. Tap selanjutnya, lepaskan kabel konektor dari strip LED . Dan jangan dibuang dulu konektor ini, karena kita masih menggunakannya kembali. Selanjutnya kita membutuhkan kabel 3 pin. Hubungkan kabel 3 pin ini pada strip led. Dan tips dari saya, jika strip led ingin menempel lebih lama, kita harus buang double tape bawaannya dan ganti dengan double tape transparan seperti ini. Terima kasih telah menonton! Masukkan dan menempelkan strip led ke dalam pipa dan tekan-tekan strip led menggunakan obeng atau tongkat panjang agar strip led menempel sempurna. Selain menggunakan pipa akwarium, kita juga bisa menggunakan pipa konduit. Dengan pipa konduit ini atau pipa yang sering digunakan untuk instalasi distrik ini, sebenarnya sangat sederhana dibandingkan dengan pipa akwarium, karena kita tidak perlu membuat diffuser cahayanya lagi. Tapi kekurangan dari pipa konduit ini dibandingkan dengan pipa akwarium, yaitu cahaya yang dihasilkan sedikit lebih redup. Dan ini adalah perbandingannya, sayangnya ini tidak terlalu terlihat di kamera. Bahan selanjutnya kita membutuhkan beberapa sambungan pipa. Kita juga membutuhkan beberapa sambungan pipa. Terima kasih telah menonton! Karena sambungan dan tutup pipa ini transparan, jadi saya akan mengecatnya. Di sini saya menggunakan cat warna abu-abu. Jika catnya sudah kering, selanjutnya masukkan kabel ke dalam sambungan pipa. Dan pasang sambungan pipanya ke pipa. Pastikan sambungan pipa ini menghadap ke bawah seperti ini. Dan strip LED di dalam pipa harus menghadap ke atas. Selanjutnya, hubungkan tutup pipanya dengan pipa yang sudah kita potong dengan panjang 3 cm. Setelah itu, lubangnya tutup pipanya seperti ini. Dan beri double tape pada tutup pipanya. Lalu, masukkan kabel pada lubang yang sudah kita buat. Dan pasang penutup pipanya pada sambungan pipanya. Lakukan hal yang sama pada ujung pipa satunya. Selanjutnya, kita membutuhkan beberapa konektor dan soket 3 pin. Setelah itu, hubungkan konektor 3 pin pada input strip LED dan hubungkan soket 3 pin pada output strip LED. di sini saya membuat 3 ukuran yang berbeda. Tidak hanya itu, saya juga membuat satu ukuran lagi yang panjang dan berbentuk letter L. Untuk memasangnya pada dinding, pertama kita lepaskan pelindung double tape-nya. Dan tempelkan pipanya pada dinding. Untuk memastikan agar pipa yang ditempelkan tidak miring, di sini saya menggunakan water pass. Dan tempelkan semua lampu pipa yang sudah kita buat pada dinding. Setelah itu, sambungkan semua lampu pipanya. di sini saya menggunakan kontroler SP107A. dan hubungkan juga adapter 5V pada kontroler. cara menghubungkan LED stripnya seperti ini. Pastikan arah tanda panah LED strip ini harus satu arah dan tidak boleh dihubungkan berlawanan arah. di sini kita bisa mengatur LED stripnya melalui smartphone. di sini kita bisa menghubungkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!